Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 21-2023 2. Pasal 17 ayat 6 dan ayat 7 Undang-Undang 48-2009 tidak dapat diberlakukan dalam putusan perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi 3. Dalil yang memadankan putusan DKPP terkait dengan keputusan KPU dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait putusan perkara pengujian Undang-Undang tidak tepat 4. Majelis Kehormatan tidak menemukan cukup bukti untuk dapat menyatakan hakim terlapor memerintahkan adanya pelanggaran prosedur dalam proses pembatalan pencabutan permohonan perkara nomor 90 PUU 21-2023 Majelis Kehormatan nomor 5 Majelis Kehormatan tidak menemukan bukti hakim terlapor telah berbohong terkait alasan ketidakhadiran dalam RPH pengambilan putusan perkara nomor 29 dan seterusnya 51 dan seterusnya dan 55 dan seterusnya melainkan hakim terlapor justru tidak merasa adanya benturan kepentingan yang nyata 6. Hakim terlapor tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan pengambilan putusan nomor 90 PUU 21-2023 terbukti melanggar saptakarsah utama prinsip ketidakberpihakan penerapan angka 5 huruf B dan prinsip integritas penerapan angka 2 Majelis Kehormatan tidak menemukan cukup bukti berkenaan dengan motif penundaan pembentukan MK-MK permanen sehingga patut dikesampingkan 8. Hakim terlapor sebagai ketua Mahkamah Konstitusi terbukti tidak menjalankan fungsi kepemimpinan judicial leadership secara optimal sehingga melanggar saptakarsah utama prinsip kecakapan dan kesetaraan penerapan angka 5 9. Hakim terlapor terbukti dengan sengaja membuka ruang interpensi pihak luar dalam proses pengambilan keputusan nomor 90 PUU 21-2023 sehingga melanggar saptakarsah utama prinsip independensi penerapan angka 1, 2, dan 3 10. Cerama hakim terlapor mengenai kepemimpinan usia muda di Universitas Islam Sultan Agung Semarang berkaitan erat dengan substansi perkara menyangkut syarat usia capres dan cawapres sehingga terbukti melanggar saptakarsah utama prinsip ketidakberpihakan penerapan angka 4 11. Hakim terlapor dan seluruh hakim konstitusi terbukti tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim yang bersifat tertutup sehingga melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan penerapan angka 9 12. Permintaan pelapor BEM UNUSIA agar tidak mengikut sertakan hakim terlapor dalam pemeriksaan perkara nomor 141 PUU 21-2023 dapat dibenarkan. Itu perkaranya sudah diregistrasi maka akan disidang dan permintaan BEM UNUSIA dapat dibenarkan. 13. Hakim terlapor tidak diperkenalkan untuk terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Presiden A dan Wakil Presiden pemilihan anggota DPR DPD dan DPRD serta pemilihan Gubernur Bupati dan Wali Kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan Rekomendasi menimbang bahwa dengan bertolak dari hal-hal serta fakta-fakta yang ditemukan selama berlangsungan proses persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memandang penting merekomendasikan hal-hal berikut Satu, Hakim Konstitusi tidak boleh membiarkan kebiasaan praktek saling pengaruh-mempengaruhi antara Hakim dalam menentukan sikap, dalam memeriksa mengadili dan memutus suatu perkara yang menyebabkan independensi setiap Hakim sebagai sembilan pilar tegaknya Konstitusi menjadi tidak kokoh dan pada gilirannya membuka peluang untuk terjadinya pelemahan terhadap independensi struktural kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan Dua, Hakim Konstitusi tidak boleh membiarkan terjadinya praktek pelanggaran kode etik dan perikuwa perilaku Hakim Konstitusi yang nyata tanpa kesungguhan untuk saling ingat mengingatkan antar Hakim termasuk terhadap pimpinan karena budaya kerja yang ewo-pekewo sehingga prinsip kestaraan antar Hakim terabaikan dan praktek pelanggaran etik biasa terjadi Tiga, Hakim Konstitusi harus menjaga iklim intelektual yang syarat dengan ide-ide dan prinsip-prinsip pencarian kebenaran dan konstitusional yang hidup berdasarkan nurani yang bersih dan akal sehat yang tulus untuk kepentingan bangsa dan negara yang tercermin dalam penulisan pendapat hukum dan dalam permusyawaratan dan perdebatan substantif di antara para Hakim untuk menemukan kebenaran dan keadilan konstitusional yang hidup itu sebagaimana mestinya Empat, Hakim Konstitusi secara sendiri-sendiri dan bersama-sama harus memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjaga agar informasi rahasia yang dibahas dalam rapat permusyawaratan Hakim tidak bocor keluar Lima, Majlis Kehormatan merekomendasikan agar diadakan repisi peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2003 tentang Majlis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terutama dengan meniadakan mekanisme Majlis Kehormatan banding atau bila mana dinilai sangat diperlukan maka sebaiknya diatur dalam undang-undang bukan diatur sendiri oleh Mahkamah Konstitusi nah sebelum saya amar itu namanya jeruk makan jeruk ya kan tapi itu jeruk makan jeruk tidak masuk di putusan nah yang terakhir amar putusan mengingat undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023 tentang Majlis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam sabta karsa utama prinsip ketidakberpihakan prinsip integritas prinsip kecakapan dan kesetaraan prinsip independensi dan prinsip kepandasan dan kesopanan 2. menjatuhkan sangsi pemberhentian dari jabatan ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor 3. memerintahkan wakil ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2x24 jam sejak putusan ini selesai di ucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir 5. hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisian hasil pemilihan presiden dan wakil presiden pemilihan anggota DPRD PD dan DPRD serta pemilihan gubernur bupati dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan selanjutnya saudara-saudara ada dari 3 orang pendapat berbeda 1 orang saya persilahkan terima kasih terhadap putusan sanksi oleh Majelis Kehormatan terhadap hak terima kasih Terima kasih.